. Masyarakat Mukomuko, Provinsi Bengkulu pasti sangat mengenal nama-nama artis Minang, wajar saja karena Mukomuko berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Barat. Selain itu, para artis Minang kerap diundang masyarakat Kabupaten Mukomuko untuk mengisi acara resepsi pernikahan, ulang tahun maupun saat acara hiburan lebaran. Yang menarik saat ini ada artis Minang yang sedang viral, terutama di aplikasi TikTok, namanya Fawzana. Sosok biduan Minang cantik ini, juga pernah diundang ke Kabupaten Mukomuko untuk bernyanyi di beberapa acara. Fawzana viral karena dijodohkan netizen atau penontonnya di TikTok dengan seorang pemuda asal Tulung Agung, Jawa Timur, Jatim, dengan nama akun TikTok Mas Iyuen. Mas Iyun hanyalah seorang tukang arit atau sebagai pencari rumput untuk makan hewan ternak. Yang membuat penontonnya senang, Mas Iyun dengan sifatnya yang polis tidak malu membuat konten seputar pekerjaannya sebagai tukang arit. Berbeda jauh dengan Fawzana seorang artis Minang yang cantik dan sudah pasti kesehariannya penuh dengan gemerla panggung, layaknya seorang penyanyi yang tenar. Konten ataupun live TikTok Fawzana dan Mas Iyun selaku ditunggu para penggemarnya, bahkan saat ini penonton live TikTok mereka menjadi yang terbanyak. Setiap mereka melakukan live jumlah penontonnya bisa mencapai puluhan ribu bahkan mencapai 150 ribu penonton. Kegiatan live mereka juga senantiasa diredork oleh penontonnya untuk dipositing kembali dengan berbagai caption. Berkat viral ini, Fawzana sendiri semakin tenar dan memiliki banyak jadwal manggung di berbagai tempat di Sumatera Barat, Sumbar, bahkan ke provinsi tetangga seperti Bengkulu atau Mukomuko, Jambi, Riwa dan lainnya. Di TikTok keduanya mengaku sudah membangun hubungan spesial, sebagian penggemarnya percaya hubungan mereka serius, namun juga ada yang meragukan dan menganggap hanya gimmick untuk menaikkan namanya. Dalam live TikToknya, Fawzana yang mengaku berasal dari pariaman ini, mengaku pertama kali bertemu dengan Mas Iyun melalui undangan sebuah acara. Tidak ada maksud gimmick dengan memanfaatkan keviralan, pertama bertemu di Tok Tok, ia tidak mengetahui siapa Mas Iyun dan hanya menerima undangan tersebut tanpa ekspektasi apapun. Setelah mengenal lebih jauh, Fawzana merasa terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan pria tersebut. Mas Iyun mengutamakan keluarganya dan ingin membahagiakan orang tuanya. Fawzana menilai sikap ini sangat langka di zaman sekarang. Beberapa minggu ini, semakin ramai postingan di media sosial yaitu adanya hubungan asmara yang viral dan menjadi perbincangan netizen. Kisah asmara yang diabadikan netizen pengguna video TikTok semakin menyebar dengan isu yang terus liar dan tak berujung. Kisah asmara ini tentang Indra Hoyrul Faiyun dan Irsal Fawzana yang semakin hari dinantikan para netizen dari pihak laki-laki yang dikenal, Sobat Ngaret. Sedangkan dari Fawzana merupakan salah satu biduan wanita lagu Minang asal Sumatera Barat yang ternama dan saat ini lagu terbarunya kini trending di Youtube. Awal pertemuan kedua insan tersebut di live TikTok diperkirakan akhir Juni tahun 2024, dan kini berlanjut dengan sebuah hubungan yang semakin dekat. Saat ini, banyak sekali video TikTok dari netizen yang mengungkap kisah jalinan hubungan bunda panggilan dari Fawzana dan papah gedang panggilan Faiyun. Berikut sederet fakta unik kisah asmara Faiyun dan Fawzana. 1. Salah satu VT netizen dengan akun TikTok adkucai macai yang menuliskan awal kisah biduan ternama Fawzana pada awal mula berjumpa di live TikTok mengeluarkan candahan garing agar Faiyun makan kotoran sapi. Namun candahan itu langsung disikapi dengan tenang oleh Faiyun yang berprofesi tukang ngaret, potong rumput, dan ia menjawab, bercandanya kok gitu. Jawaban Faiyun mendapat simpati dari pendukung Faiyun yang dikenal sebagai Sobat Ngaret. 2. Kelanjutan hubungan membuat Fawzana dengan niat menaikkan derajat Faiyun terbayar kontan oleh penggemar Faiyun yang disebut Sobat Ngaret, dengan jadikan rilis lagu Fawzana, Chinan Bana, jadi tren musik dan sempat menduduki tending TV.